Salah satu sheikh yang mungkin sekarang sedang viral karena safari di Indonesia Beliau melihat fenomena yang ada di Indonesia Salah satunya mungkin takbir yang terlalu keras-keras Kemudian beliau itu menyampaikan intinya Al-Fatihah itu buat apa gitu Ketika ada Ustadz, apa-apaan di ketika Al-Fatihah? Kenapa ada Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah Doa tiba-tiba Al-Fatihah dengan bahasa mengejek Innalillah Subhanallah Jadi jangan biasa begitu Itu menunjukkan bahwasannya dia bukan orang alim dong Orang alim gak akan meredahkan begitu dong Siapapun dia Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Ahmad dan dilancarkan segera urusan Buya Buya mau bertanya terkait tentang salah satu sheikh yang mungkin sekarang sedang viral karena safari di Indonesia Salah satunya beliau mungkin bukannya membuka aib ya Mungkin beliau melihat fenomena yang ada di Indonesia Salah satunya mungkin takbir yang terlalu keras-keras Kemudian salah satunya menyinggung juga Al-Fatihah Nah kemudian beliau diceramahnya tersebut Fatiha kenapa? Gimana? Fatiha kenapa? Beliau menyampaikan kenapa kalian membaca Al-Fatihah Kemudian beliau mengeluarkan hadis bahwa Al-Fatihah itu hanya untuk dua Yaitu untuk sholat dan untuk rukiyah gitu Kemudian memang beliau itu menyampaikan intinya Al-Fatihah itu buat apa gitu Nah kemudian di akhirnya juga Di akhir setelah pembahasan takbir dan Al-Fatihah ini Beliau juga meminta maaf kepada jamaahnya Mungkin yang hadir pada saat itu meminta maaf Seharusnya saya ceramah tentang bahagia Tapi saya telah membuat kalian tidak bahagia Kemudian saya lihat di komentar Maksudnya takbir apa? Takbirnya mungkin terlalu keras-keras gitu ya Maksudnya kabar? Takbir sholat? Bukan Takbir mungkin ketika menyambut seseorang yang mungkin beliau luar biasa Bertakbir mengajak jamaahnya untuk bertakbir gitu Nah itu Itu Al-Fatihah Kemudian yang saya lihat ini yang mungkin jadi pertanyaan jamaah mungkin ya Karena di komentar itu maksudnya gimana ya Mungkin karena di Indonesia seperti itu ya Kalau misalkan ada yang meninggal kita bacakan Al-Fatihah dan lain sebagainya Dan ada juga komentar seperti ini Kenapa ya yang ulama-ulama yang ilmunya tinggi itu berbeda pendapat Jadi kita sebagai orang awam itu jadi bingung Nah itu terkait tentang Al-Fatihah Itu aja mungkin Buya yang ditanyakan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Saya tidak tahu siapa orangnya Akan tapi membahas masalah Fatihah Hanya untuk tadi sholat sama apa? Fatihah sama Rukyah saja Orang kalau mengatakan ulama berbeda Tidak masalah Fatihah tidak ada berbeda pendapat Kecuali yang tidak faham Ada hadis imam muslim meriwayatkan Jadi kadang ada suatu ketika ada kita mendengar Ada suatu ketika ada Ustaz Apa-apaan di ketika Al-Fatihah Kenapa ada Al-Baqarah sama Al-Imran Karena ada Al-Imran Al-Fatihah Al-Fatihah Doa tiba-tiba Al-Fatihah Dengan bahasa mengajak Innalillah Subhanallah Jadi jangan biasa begitu Itu menunjukkan bahwasannya dia bukan orang alim dong Orang alim tidak akan merendahkan begitu dong Siapapun dia Bertanya dulu kenapa membaca surat Al-Fatihah Tanya yang melakukannya Kenapa anda melakukan itu Ada hadis imam muslim Ceritanya malaikat Ada dibukakan langit Malaikat turun lalu memberi kabar Ya Muhammad Abshir bin Uraini Uti tahu ma'alam Yuk ta'ahatun ingkoblik Hai Muhammad Bergembiralah dengan dua cahaya Yang tidak pernah diberikan Kecuali kepadamu Nabi diberi kabar gembira Ada dua cahaya Yang diberikan oleh Allah Kepada beliau Yang tidak pernah diberikan Kepada orang lain Nabi Mahu ma'apa itu Cahaya Yang gak apa itu Dijawab oleh malaikat Kamu tidak akan membaca Kamu tidak membaca satu huruf Kecuali dikabul Bukan berarti satu huruf Beneran Misalnya ya Membaca Ini menunjukkan Keutamaan fatihah Adalah Di saat Anda ingin berdoa Sertakan fatihah Agar doa Anda dikabul Makanya setelah doa Tiba-tiba Al-fatihah Itu hadis muslim Ya mungkin Dia tidak kelewat Mungkin jangan mencaci deh Curuh bertanya dulu Kalau Anda tidak Mau lakukan Permasalahan sebeda Ya jangan dipercaya Orang-orang seperti itu Terserah saya gak tahu Siapa orangnya Karena apa Itu membuat Kegaduhan dong Dalam negeri ini Orang Indonesia Barang-ngani Orang Indonesia Ya Gak seperti itu Ada itu hadis muslim Terus apa maknanya Kamu tidak membaca Satu huruf Kecuali dikabul Berarti kan Kita dianjurkan Membaca surat Al-fatihah Makanya dalam Kita kan ada Kira-kira doa Selalu Ada Al-fatihah Jadi semoga dikabul Hajat begini Al-fatihah Satu Kalau tidak Tunjukkan caranya Bagaimana mengamalkan Hadis itu Ayo Caranya ya sudah Kita memohon doa Lalu membaca Al-fatihah Semoga panjang Panjang umur Jodoh Al-fatihah Saya ingin Ulama itu Yang betul-betul Punya wawasan Jangan bikin gaduh Di masyarakat Mungkin Kalau dilacak Belajarnya Pasti kurang Karena apa ilmu Itu gampang Bisa ketahuan Mungkin bedikannya Dimana Kalau orang banding Ngomong Ya tidak jaminan Karena permasalahan Kalau sudah Orang Saya sedih Kalau orang bikin ganduh Karena ini mirip dulu Beberapa tahun yang lalu ada Atau mungkin Sohibnya Temannya Ngejek Saya melihat Apa-apaan itu orang Dikit-dikit Al-fatihah Al-fatihah Kenapa ada Al-Baqarah Kan Quran dan Al-Baqarah Ya Memang ini beredar Riwayatnya Untuk pengkabulan doa Jadi ada semacam itu Wallah alam Saya tidak tahu orangnya Jangan saya sebut Jangan saya ingat Yang jelas Kalau orang semacam itu Adalah aneh Anda boleh baca Anda punya hajat apapun Anda boleh langsung Ya Allah Saya punya hajat Semoga isteri ini Al-fatihah Karena Anda tidak Baca satu huruf Maksudnya himboan Anda agar Anda Membaca surat Al-fatihah Agar doa Anda Dikabul Seperti itu Tolonglah Kepada para asatid Harus faham Perbedaan para ulama Kalau Anda tidak suka Jangan sampai Anda Membuat orang gelisah Kalau Anda tidak Ini repot Dia tidak mengerti Barangkali Kan begitu Sehingga ulama Kalau tadi ulama Tidak ada Berbeda biasa Kalau kita dimanapun tempat Baca al-fatihah Ulama Diem Yang bukan ulama Yang biasanya bingung Kalau ulama Diem memang ada Kok atisnya Dibukasi dengan fatihah Tidak ada masalah Bukan rukyah Sama apa tadi Sualat saja Memang rukyah ada Sekarang yang malah Ada tambahannya Yang kadang-kadang Yang suka Mbit'an Tambah rukyah Tambahan ayat yang lain Juga ada masalah Sebetulnya Biarpun Rukyah adalah Memang baca surat Al-fatihah Seperti itu Jadi seperti itu Mohon ya Jadi janganlah Orang-orang Anda bara asatit Jangan bikin kelisah orang Ilmu itu ada Tanyakan kepada orang Yang mengamalkannya Yang mengerti ilmu Tentunya bukan semua orang Yang mengamalkan Tahu ilmunya Sederhana Anda boleh semoga Ini panjang umur semuanya Al-fatihah Anda ada baca fatihah Tidak panjang umur Tidak juga panjang umur semuanya Jadi baca fatihah itu sah Boleh begitu ya Tolonglah Saya itu sedih Kalau ada ulama Kadang-kadang katanya Tersanjung Disanjung Tak tahu Bikin Biasanya sempit Pembahasannya Jangan begitu Ngerti khilaf Pemahaman Kalau urusan takbir Salah kepada Nabi Boleh terang Boleh siapa yang melarang Salah Nabi Muhammad Allahu Akbar La ilaha illallah Masya Allah Ya ini Jadi Hati-hati ya Saya tidak tahu Siapa orang Dan saya juga Tidak ingin tahu Cuma saya pernah tahu Beberapa waktu yang lalu Itu masalah itu Ngecek surat al-fatihah Orang baca fatihah Semoga Allah Mengampuni semuanya Dan tolonglah Saya Ada pun Kalau Anda tidak Mau mengamalkannya Itu urusan Anda Tidak ada masalah Tapi mengamalkannya Jangan Anda ecek dong Apalagi Masyarakat Dibodohkan semuanya Jadi Saat Indonesia Bodoh semuanya Atau bagaimana Ini kan bahaya banget Siapa dia itu Kok begitu Membodohkan orangnya Jangan didengar Kalau begitu Sudah gayanya Membodohkan orang kok Bahaya orang Semacam itu Akan racun Anda nanti Kalau Anda Tidak mau Oke Mungkin Masalah betul Anda memahami Berbeda Bukan itu Maksudnya Sudah Anda beda Dan ini bukan Bukan hadis ruqih Masa ini Hadis ruqihah sendiri Hadis ruqihah Tentang fatihah sendiri Ini bukan ruqihah ini Hadis tentang Nabi Muhammad Dapat kabar gembira Absir bin Ura ini Dengan dua cahaya Ini babnya beda Riwayat muslim Wallahu aklam bisawab Sahabat Albajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya